di belakang batu ini tempatnya dan disitu ada sumur ya merupakan tempat peristirahatannya jadi mereka suka diam disini jadi kalau kita kayak pusat pemerintahannya berarti yang lebih sering di batu itu itu si siapnya? si rawing itu si rawingnya dan pasukannya itu ada nih pasukannya menyebar jadi bisa dibilang kalau batu itu sehinggasananya sehinggasananya rawing tersebut mengganggu gak sih? kalau untuk mengganggu sih sebenarnya tidak mendominan kalau kita lihat yang positif mereka tidak akan mengganggu tapi kalau lihat kita negatif pasti mereka mengganggu nah begitu enggak kan jadi aku melihat banyak banget anak-anak kecil yang main-main ya yang lewat sini yang mau main bola mesti lewat sini terus ada juga yang berkebun di sini itu enggak? ya enggak, enggak mengganggu kalau mereka si rawing ini mengganggu nah Fira juga pernah dengar mitos Nisa katanya kalau misalnya ada yang berenang di situ ini itu efeknya bisa sampai meninggal, kehilangan nyawa itu benar enggak sih? kalau itu sih mungkin ada yang menyatakan seperti itu tapi ada juga yang tidak tapi menurut Osa, sudah diteropong banyak yang berenang di sini juga tidak sampai beranggut nyawanya jadi enggak, kenapa-kenapa dong ya? ada yang terkena paling efeknya saja efeknya misalnya apa? kayak pusing gitu sakit gitu ya? tapi kalau misalnya kita kayak gini nih lagi duduk di atas batunya akhirnya gimana kan udah di apa, udah di dalam situnya nih area situ? oh ya enggak apa-apa kan mungkin niat kita positif ya mungkin mereka juga tidak akan menanggu karena ulah manusia yang suka insan atau suka sombral karena situ ini ada yang memiliknya dan ada yang dia menjaga yang tinggal di sana dan itu makhluk halus jin itu seperti ikan itu dinamakan ikan sirawing karena tidak ada kuping di sebelah kirinya yaitu ada goresan yaitu seperti hanya kuping tidak sempurna gitu jadi dinamakan rawing ya hukumannya nanti juga pada tahu sekarang kalau dilanggar di sini ternyata kebanyakan orang sakit lama-kelamaan ya mati juga seperti sakit ingatan nah osa sekarang aja kita balik lagi nih udah gelap ya udah gelap-gelap matahari dan sekarang udah ada bulan jadi gimana kamu udah bisa ngeliat iya sekarang sudah mereka sudah berkumpul di tempat yang tadi siang itu dan di sini juga sudah ada yang bernama rawing itu oh dulu udah ada ini iya sudah ada oke berarti kamu udah bisa mendeskripsikan bagaimana bentuknya si rawing itu dong iya ya jadi setengah badannya itu berbentuk ikan dan kebawahnya lah mempunyai kaki seperti kita manusia tingginya semangat? tingginya kurang lebih 160 cm 190 cm oh berarti iya 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 dan maksudnya asal-usulnya si rawing ini kenapa sih kok bisa menjadi seperti itu iya jadi barusan osa sudah itu berinteraksi iya jadi pada zaman dahulu kala memang hidup seorang gitu yang disebut rawing itu ya dia menginginkan ilmu lebih dari manusia biasa oke jadi si rawing itu manusia biasa manusia biasa seperti kita dahulu tetapi dia kontrak nyawa dengan nah si lumuan-si lumuan yang berada disini di disitu ini? pada zaman dahulunya iya disitu ini oh kontrak nyawa maksudnya? kontrak nyawa ya jadi dia berani taruhan nyawa untuk ilmunya oh gitu dan pada akhirnya? dan pada akhirnya ya si lumuan itu memberikan ilmu kepada dia cuman dia tidak kuat tidak kuat untuk menerima ilmunya akhirnya dia udah terkendalikan dengan ilmunya jadi menunggarnya tidak sempurna jadi menjadi bandar nyawa kayak gitu ya oke sekolah Aku sama siaranya nge-nge Terus, kan disini tadi ada orang yang jatuh Terus meraung-meraung sendiri Dan itu kan belum tahu si bapak itu kerasukan apa Sa, gimana Sa Terus coba-coba lagi, terus kerasukan Eh 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 Elsa sedang berinteraksi denganmu Orang yang keraasikan Dibandingkan buka pulang